Benaspati 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 Rani! Sebelum rencana saya menjadi semakin kacau Rumah Rama Kenapa saya jadi bodoh? Kenapa saya selamanya tidak memikirkan bahwa mungkin Ina sudah kembali ke rumahnya? Saya pikir polisi sudah tidak ada di rumah Ina sudah kembali ke rumah Ina sudah kembali ke rumah Ina sudah tidak memastikan bahwa mungkin Ina sudah kembali ke rumah Ina sudah kembali ke rumah Bersambung! Saya rasa Indah sudah pergi dari sini. Dia menyembunyikan danjari saya. Tapi satu waktu, saya akan mendapatkan dia. Loh, kok kamu pulang? Apa kamu kurang sehat? Waktu Robi telepon ke rumah tadi, berarti bilang, buat tarik-tarik kamar mandi kita rusak. Robi sudah telepon tukang ledeng. Tukang ledeng datang belum? Belum, dia belum datang. Tapi kamu kan bisa bilang sama Mami, biar Mami yang ngurus tukang ledeng itu. Jadi kamu gak perlu monar-mandir keluar kantor. Rati mana, Mam? Ada di kamarnya. Emang kenapa? Waktu Robi telepon, suaranya agak sedih. Sedih? Emangnya kenapa? Orang Mami gak apa-apain kok dia. Dia bilang, dia terpaksa mengecewakan Mami. Soalnya waktu Mami kasih makanan yang kesukaan dia, kan dia tolak. Oh, itu gak perlu kamu pikirkan. Mami gak apa-apa kok. Tapi buat Robi justru ada apa-apanya, Mam. Ada apa-apanya gimana maksud kamu? Mam, ada yang mau Robi ceritakan sama Mami. Tapi Robi gak mau kalau Rati ikut mendengarkan pembicaraan kita. Bicara aja sekarang. Rati dalam kamar ini. Ayo. Kenapa? Mam. Robi mau Mami berterus terang sama Robi. Tapi Robi mohon Mami jangan tersinggung ya. Sejak kapan Mami melarang kamu berterus terang sama Mami, eh? Mam. Mami ingat kan waktu Robi merampas susu yang Mami berikan sama Rati? Itu karena Robi sudah tahu kalau di dalam susu itu sudah ada obat yang berbahaya yang Mami berikan sama Rati. Dari mana kamu punya pikiran sekotor itu, Robi? Ini mencari obat. Ini isinya jamu? Untuk kesehatan Rati? Sudahlah, Mam. Untuk apa lagi Mami sandiwara depan Robi sih? Perpura-pura gimana sih maksud kamu? Mam, Robi sudah mencek apa isi obat itu, Mam. Rati gugur kandungannya karena obat itu. Mam, kalau Mami kasih obat itu lebih daripada dosisnya, Rati bisa mati, Mam. Mami rasa lebih baik dia mati daripada dia meracunai kehidupan Mami di rumah ini. Mam, agama manapun akan melarang kita untuk menjadi seorang pembunuh, Mam. Kalau kamu nggak mau Mami masuk neraka atau jadi pembunuh, usir perempuan itu di rumah ini. Tapi Rati itu nggak bersalah, Mam. Di mana kita meletakkan rasa kemanusiaan kita kalau kita mengorbankan orang yang tidak berdosa untuk kepuasan diri kita sendiri. jadi kamu tega membiarkan Mami masuk neraka karena jadi pembunuh. Maafkan, Robi, Mam. Kalau terjadi sesuatu dengan Rati, Robi terpaksa melaporkan Mami ke polisi. Akan lebih baik bagi Mami untuk masuk penjara. Rati... Ya, Mam. Supaya Mami bisa merenungkan perbuatan Mami. Dan Mami bisa bertobat agar terhindar dari neraka, Mami. Robi tidak ingin jadi anak curhaka, Mam. Tapi Robi akan merasa sangat berdosa. Kalau Robi membiarkan perbuatan Mami, ya merancang jadi ajaran agama kita. Mam. Robi mohon Mami merubah sikap Mami. Terimalah Rati sebagaimana seharusnya Mami menerima istri daripada anak Mami sendiri. Mami terancang, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak. Saya memang akan mencoba. Tapi saya tidak akan mencoba menyayang perempuan itu. Dan saya akan mengusir dia dari rumah ini. Mbak. 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 Saya mau mandi. Mbak. 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 Ya? Bagus juga ya. Apanya yang bagus Bu? Enggak. Kalau penjahatnya mandi di sini, kena strom, bagus sekali kan? Ah, ibu. Ada-ada aja. Mana ada sih Bu penjahat masuk ke rumah cuma untuk mandi. Itu kan cuma umpam aja. Kalau penjahatnya mau mandi, ibu lepas lagi sokasinya. Oh, terus? Ujung kabelnya tempelkan ke bodi. Terus? Tapi jangan ya Bu. Kalau penjahatnya mati kena strom, hantunya gentayangan. Ibu malah jadi susah tidur. Oh, kalau penjahatnya mati, tidur saya malah enak. Tunggu ke mana sih? Nanti. Hai. Hai. Gimana Mami? Tukang tending udah dateng sayang? Udah. Terus kamu liat apanya yang rusak? Enggak, saya gak liat. Waktu orangnya dateng saya lagi ngosak. Mami yang ngawasin. Katanya sih cuma kabelnya rusak atau gimana. Yaudah deh, sekarang kamu mandi dulu. Biar saya bikin itu ya. Sekarang saya suruh mandi, Din. Dia tau rusak. Kamu mandi dulu, Gih. Biar Mami yang bikin minuman Robi. Biar rapih aja mie gak apa-apa. Oke. Robi kan cuma melarang kamu untuk meminum dan memakan bikinan Mami. Tapi Mami boleh dong bikin minuman buat Robi. Mami kan ibunya. Eh, kalau suami pulang istri itu harus mandi. Karena seorang istri tidak boleh bau kompor. Eh, Robi kemana? Lagi mandi nih. Hah? Mandi! Robi! Abang! 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 Cepat! 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 Cepat sakit! Kenapa? 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 Ya Allah, selamatkanlah suami saya. Kenapa? Kenapa Ruby yang menyerima ini ya Allah? Ini bayi saya yang mati daripada Ruby meninggalkan saya. Ruby... Ruby tidak akan kemana-mana, Mi. Ruby pasti sembuh. Saya akan berdoa pada Allah. Saya akan memohon agar Ruby diberi kesembuhan. Perempuan seperti kamu tidak pantas bicara tentang Allah di depan saya. Seharusnya kamu yang mati, bukan anak saya. Saya juga tidak mau kehilangan Ruby, Mi. Saya merasa bersalah. Saya... Seharusnya saya tidak membiarkan Ruby mandi duluan. Seharusnya saya yang mengalami ini. Kamu akan mengalaminya. Kamu akan mengalaminya lebih besar daripada itu. Mujil perang-perangnya. Kenapa? Bener spati... Bener spati... Bener spati... Rani!